Pemirsa melambungnya harga kacang kedelai di angka Rp12.700 per kilogram membuat para perajin tempe di Kota Cimahi menjerit untuk menutupi biaya operasional yang terus membengkak para perajin tempe memperkecil ukuran serta mengurangi produksi tempe. Para perajin tempe di Kota Cimahi, Jawa Barat saat ini tengah menjerit. Hal ini dampak dari terus melambungnya harga kacang kedelai impor yang kini tembus di angka Rp12.700 per kilogram. Kenaikan ini sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir yang naik secara bertahap dari awalnya Rp10.000 per kilogram. Para perajin tempe yang kelabakan dengan biaya operasional yang terus membengkak akhirnya memutuskan untuk memperkecil ukuran tempe. Tidak hanya itu, para perajin juga mengurangi jumlah produksi tempe. Dari awalnya 100 kilogram, kini hanya 50 kilogram per hari. Para perajin tidak ingin menaikkan harga tempe sebab saat ini daya beli masyarakat berkurang. Kadang ada yang pakai kualitas kedelai yang murah, ada. Tapi kan kualitasnya jelek. Kalau pakai yang bagus, kita harga nggak bisa mainkan gitu. Paling dikecilin kan gitu. Nah dikecilkan, orang juga nah kecil sekarang gitu. Nah jadi inilah dilema juga bagi kita. Nggak dikecilin kita memang biaya produksi udah tinggi. Kalau dibesarkan kita udah kecempet kan gitu. Jadi ya kita ambil jalan tengahnya paling ya. Para perajin tempe berharap agar pemerintah bisa ikut serta menstabilkan harga kacang kedelai impor agar ukuran tempe bisa kembali normal. Jika harga kacang kedelai impor terus naik, bukan tidak mungkin banyak perajin tempe yang gulung tikar.